Kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur terjadi beberapa kali di Tabalo. Hal tersebut seringkali meninggalkan trauma sikis pada korbannya. Trauma sikis membuat anak mengalami perubahan sikap, seperti yang awalnya ceria, menjadi murung, pendiam, dan tidak banyak bicara. Perubahan sikap tersebut merupakan pertanda anak masih dibayangi kejadian pasca pelecehan yang dialaminya. Jika dibiarkan berkelanjutan tanpa penanganan, trauma akan membawa pengaruh buruk pada kejiwaan anak. Seperti yang dijelaskan seorang fisikolog keluarga terdekat memiliki peran besar dalam kesembuhan traumatis yang dialami anak. Orang tua maupun orang terdekat sebaiknya menghindari pertanyaan tentang kejadian yang dialami anak untuk menghindari ingatan anak tentang kejadian buruk. Orang tua menjadi pendamping pertama untuk memberi rasa aman terhadap anak. Hal ini guna mendukung dan memberikan perlindungan terhadap anak, sekaligus memastikan kondisi dan lingkungan anak aman untuk kembali menumbuhkan kesehatan mental anak. Korban pelecehan seksual yang perlu sekali dihadapi atau kita sebagai orang tua perlu memberikan dukungan. Artinya seperti ini, bagaimana anak tidak terlalu semakin dalam traumanya. Misalnya tidak sesering mungkin menanyakan tentang kejadian itu. Kemudian yang kedua, tidak mengisolasi anak. Artinya tidak memisahkan anak dari lingkungannya karena dia akan semakin dalam ketika teringat tentang kejadian itu. Sehingga biarkan kalau memang dia punya kegiatan yang positif, misalnya dia punya kegiatan less, itu tetap berjalan seperti biasa. Saudah menambahkan, trauma anak bisa disembuhkan dengan cara dukungan dari orang-orang terdekat dan keluarga. Baik dukungan secara moral, sosial, dan spiritual agar anak kembali merasa diterima di kehidupan sosial. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.